oke selamat pagi ketemu lagi dengan channel perawatan burung ya pada pagi hari ini teman-teman yang mau saya bahas yaitu murai batu kanibal jadi untuk teman-teman yang baru gabung dilihat video saya sebelumnya sudah ada beberapa bahasan tentang murai batu kanibal apa saja penyebabnya jadi mungkin ini sebagai bahan tambahan aja ya teman-teman jadi di depan saya ini ada seekor murai batu ya ini jenisnya mungkin silangannya sama balak jadinya agak balak kayak gitu teman-teman ini usianya sekitar 2 kali urakan ini bulu baru jadi disini teman-teman sekilas burung ini mulus dan sama sekali tidak ada cacat ya teman-teman memang tidak ada cacat teman-teman jadi kalau di video saya sebelumnya itu penyebab kanibal itu sudah saya bahas dimana kanibal tersebut yaitu burung atau kalau di burung ya kalau di dina burung yaitu burung yang sering gigit bulu atau narik bulu sampai bulunya keropos gripis ya jadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan penyebab murai batu kanibal itu biasanya kebanyakan karena badannya ada beberapa faktor sih yang pertama mungkin badannya kotor terus dia risih akhirnya mantuk-mantuk bulu dan lain sebagainya mungkin ada yang namanya badannya itu ada putunya dan lain sebagainya terus ada setelah digantang karena overbirahi settingannya tinggi bisa kanibal ya teman-teman nah di video kali ini gejala kanibal itu teman-teman ini mungkin beda dari video sebelumnya ya ini teman-teman kanibal juga bisa disebabkan oleh kebiasaan untuk sisir-sisir bulu atau merapikan bulu atau mematuk bulu ya teman-teman lama-kelamaan dia keenakan jadi kebiasaan kayak gitu akhirnya bulunya dipatui jadi di depan ini kelihatannya bulunya bulu rapi teman-teman tetapi teman-teman lihat fokus ya disini yang mau saya sampaikan sayap bagian kiri jadi di sayap bagian kiri itu ada satu sayap yang keluar ya perkiraan saya karena buru ini didapat disini sekitar satu minggunan ya mungkin di perjalanan di block itu bulunya itu rusak atau karena waktu ditangkap itu nyekekreh kayak gitu teman-teman atau keluar dari jalurnya kayak gitu teman-teman itu bisa dilihat ya di bagian kiri yang kiri teman-teman ada satu sayap nah sayap itu karena kurang rapi burungnya biasanya merasa risih nah merasa risih dan lama-lama dia sisir akhirnya karena bulunya udah bengkok ke samping gak sembuh-sembuh biasanya burung tersebut terus menyisir nah karena terus disisir atau diluruskan gak bisa biasanya burung tersebut lama-kelamaan akan patah atau rusak setelah itu biasanya burung tersebut juga semakin risih akhirnya berusaha untuk menyabutnya karena hendak posisinya bulu baru ya biasanya sulit sekali mencabutnya dan burung tersebut akhirnya punya kebiasaan yang namanya belajar nyabut bulu itu tadi teman-teman jadi nah untuk mengatasinya bagaimana jadi untuk teman-teman yang memiliki murah batu misalkan bulunya kurang rapi entah itu disayap biasanya sering sekali berada disayap ya seperti ini teman-teman lihat ya disayap bagian kiri itu ada yang lawer satu atau di ekor biasanya ekornya itu patah nyamping atau nyelengkar kayak gitu teman-teman cara ngatasinya bagaimana itu sangat mudah kita harus bantu mencopotnya jadi ini nanti rencananya mau saya copot karena sekaligus saya tangkap mau saya masukin kandang rencananya mau saya buat saya silangin dengan nias atau sama balak juga ya karena ada dua betina di kalam kandang udah mulai mainin sarang teman-teman jadi kembali lagi nah supaya burung kita tidak kanibal kalau ada bulu seperti itu yang intinya itu kalau saya wajib saya cabut teman-teman supaya burung tersebut tidak kebiasaan garuk-garuk atau nyisir atau nyabut bulu itu ya teman-teman nah itu udah jelas oke langsung saja saya tangkap biar nanti kelihatan lentarnya itu seperti apa teman-teman saya ambilkan sangkarnya satunya lagi sebentar teman-teman saya tangkap aja langsung saya tangkap jadi kalau misalkan ini rencananya juga sekaligus saya mau jodohkan ya jadi kalau ditangkap tidak apa-apa biar dia tidak terlalu birahi setelah ditangkap itu agak stres jadi kalau saya masukin kandang tidak terlalu agresif untuk istilahnya menyerang betinanya mengurangi mengurangi oke saya ditangkap ya wadok 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 kang kang tulung kang nyangkut kang bukan 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 rakun aja mati oke teman-teman tadi ketika saya tangkap ternyata nyangkut ini kelemahan sangat buruk nyangkut disininya karena dia ketakutan tadi ya waktu saya tangkap walaupun ini gacoran ya ini nyangkut disini akhirnya nyantol oke kembali lagi ke tema ya teman-teman ini seperti ini jadi bulu baru semua dan sangat mulai sekali ini teman-teman oke saya amankan dulu saya suka kepalanya ceper dan dia dayanya juga oke ini yang mau saya tunjukin ini teman-teman ini ini udah patah ya bulunya udah patah jadi kalau si burung mau benerin kayak apapun tetap gak bisa karena udah patah harus kita bantu kita cabut jadi kalau misalkan ada seperti ini kalau di ekor itu biasanya patahnya pokoknya patah pukles gitu ya sekaligus kita cabut aja tapi kalau di ekor biasanya saya kadang-kadang ya nunggu sih saya biarkan patah maksudnya kalau dicabut kadang-kadang gak tunggu kayak gitu pencabutan harus benar oke sebentar ya sebentar ini nyabutnya nah ini sudah saya cabut jadi kalau udah kayak gini nanti misalkan kita lepaskan ini udah kelihatan rapi juga ini teman-teman ini gak panjang saya ambil gaya tarungnya aja oke dan kakinya hitam kepalanya ini saya suka sekali kepalanya oke pinara kepalanya nah ini kakinya hitam terus ini udah memenuhi syarat teman-teman maksudnya udah memenuhi syarat itu kenapa saya buat terjantan usianya dua kali urakan udah cukup matang badannya merah tidak ada lemak dan pennya ini udah kelihatan besar atau panjang besar dan panjang teman-teman oke ya ini udah rapi jadi ini nanti saya buat penjodohan teman-teman semuanya normal oke oke teman-teman jadi ini kalau tidak dilepas sering terjadi itu jadi rawan kanibal intinya seperti itu atau cabut bulu udah kita lepas ya ini masuknya oke sini aja biar dia agak stress dulu tidak apa-apa nanti kita jodohkan tapi dia kelihatan masih oke kan nge-play-nge-play juga mas ayo kayanya itu apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman setelah saya cabut udah kelihatan mulus ya teman-teman kalau itu dia udah gak nyabut-nyabut lagi intinya seperti itu jadi kanibal saya ulangi cabut bulu yang pertama karena penyakit tertentu yang selanjutnya karena salah pula makan atau berbirahi karena setelah digantang dan lain sebagainya dia stress yang selanjutnya ini tanpa sebab apapun bulunya ada yang patah menceleng gak rapi dia pengen nyabut-nyabut nyabut-nyabut akhirnya kebiasaan ya karena terlalu lama untuk mencabutnya sendiri oke teman-teman terima kasih semoga video ini bermanfaat rencananya ini mau jodoh-jodohkan ini juga berjantan saya suka ini ekor hitam noktah ekornya lumayan juga kemarin saya di posting kang bambang itu mau dipantau gak dipantau-pantau rencananya mau saya jodohin juga oke terima kasih teman-teman untuk yang baru gabung butuh masteran di deskripsi ada ya cek aja di deskripsi dan nomor kita oke makasih selamat menikmati